Harga jual tandan buah segar kelapa sawit ke sejumlah pabrik di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kini kembali turun padahal baru 2 hari yang lalu harganya naik. Titik, harga jual buah sawit di 7 dari 10 pabrik turun rata-rata berkisar Rp30.80 per kilogram, kata Kabit Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Mary Marlina dalam keterangannya di Mukomuko, Minggu. Ia menyebutkan, berdasarkan data 2 hari yang lalu harga jual buah sawit pada 10 pabrik di daerah itu naik dari sebesar Rp670.140 per kilo menjadi Rp870.250 per kilo. Namun, katanya, saat ini harganya kembali turun dari sebesar Rp870.250 per kilo menjadi Rp870.1180 per kilo. Menurutnya, kemungkinan harga jual tandan buah segar kelapa sawit sejumlah pabrik di daerah ini turun karena terbatasnya penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO dari daerah ini. Ia menyebutkan, harga sawit di pabrik PT Sabta Sentosa Jaya Abadi masih sebesar Rp870 per kilo. Harga sawit di PT Surya Andalan Prima Tama masih sebesar Rp1.180 per kilo. Kemudian, harga sawit di PT Usaha Sawit Mandiri turun dari sebesar Rp1.250 per kilo menjadi Rp1.220 per kilo dan harga sawit di PT Bumi Mentari Karya turun dari sebesar Rp1.210 per kilo menjadi Rp1.130 per kilo. Harga sawit di PT Karya Sawit Indomas turun dari sebesar Rp1.130 per kilo menjadi Rp1.100 per kilo. Harga sawit di PT Mukomuko Indah Lestari turun dari sebesar Rp1.150 per kilo menjadi Rp1.120 per kilo. Harga sawit di PT Daryadharma Pratama turun dari sebesar Rp1.150 per kilo menjadi Rp1.120 per kilo. Lalu, harga sawit di PT Karya Agro Sawit Indah turun dari sebesar Rp1.130 per kilogram menjadi Rp1.100 per kilo dan harga sawit di PT Gajah Sakti Sawit turun dari sebesar Rp1.210 per kilogram menjadi Rp1.180 per kilo. Ia berharap, setelah ini penjualan CPO dari daerah ini kembali naik supaya harga TBS sawit milik petani setempat meningkat. Sekian harga sawit untuk tanggal 4 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.